Pemirsa jalan desa di bantaran sungai sepanjang 170 meter yang sebelumnya kumuh karena menjadi tempat pembuangan sampah disulap warga di Mojokerto, Jawa Timur menjadi lahan budidaya berbagai varietas anggur. Selain bersih dan indah, bantaran sungai yang berubah wajah itu kini bisa mendatangkan keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Memanfaatkan jalan desa sepanjang 170 meter di bantaran sungai, sekelompok warga di Desa Kedung Maling, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berhasil membudidayakan berbagai varietas anggur seperti anggur jenis trans, herald, Everest, Baikonur New, Julian, dan banyak lagi. Terdapat 150 hingga 200 pohon anggur yang ditanam di samping kiri dan kanan jalan desa sehingga bantaran sungai menjadi bersih dan indah. Menurut penggagas budidaya anggur A.N. Iqbal, ide kreatif ini berawal saat melihat kondisi bantaran sungai Kedung Maling yang kumuh karena menjadi tempat pembuangan sampah warga dan jalan desa jarang dilalui. Berbekal hobi dan keterampilannya, A.N. Iqbal lalu mengajak warga sekitar bantaran sungai menanam pohon anggur sejak 2021 lalu. Setelah dua tahun berjalan, pohon anggur yang ditanam mulai berbuah dan siap panen. Jadi di bantaran sungai di desa Kedung Maling ini, kebetulan kami tanami anggur bersama dengan warga sekitar di tahun 2021 yang mana sebelumnya daerah bantaran sungai ini merupakan daerah kumuh karena kebanyakan orang-orang sekarang buang sampah itu di sungai. Jadi kami bersama-sama sekitar berinisiatif untuk memanfaatkan lahan yang ada ini. Di samping keberusahaan sungai juga punya nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Bantaran jalan bantaran sungai yang kami tanami ini kisaran 170 meter dengan isi pohon, kisaran 150 pohon. Selain merubah wajah jalan desa di bantaran sungai Kedung Maling yang memanjakan mata, buah anggur yang siap panen mampu mendatangkan keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya yang hasilnya dirasakan bersama warga. Karena variates anggur unggulan, harganya pun terkategori mahal yang dibanderol mulai dari 100 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Tama Mubarok, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!